makanya mengikuti ulama' karena ulama' yang tahu tradisinya Allah dan Rasul ya seorang lagi ulama' yang tahu tradisinya Allah dan Rasul meskipun ya kadang seenak ide ulama' karena kadang mau pulak balik ngomong enggak diterang, nombok cangkau melek itu enggak paham-paham makanya Masyur itu ada Qiyai di debat sama orang untuk PKI Pak Qiyai kalau setan dari api masuk api kan biasa terus susahnya apa? mau materinya dari Pak Qiyai itu lebih lemah terus pahamnya Rai ini lorah itu, tidak sakit jadi orang yang lemah, kenapa lemah kok lorah karena secara diterang manusia materinya kan dari tanah berarti kenapa dipendam uri-puripan tapi ya lorah ya, jadi kalau lemah kok dipendam yang lemah kok karena dijelaskan pakai lesan yang baik enggak paham-paham sebetulnya kita ini ingin selalu baik tapi ada orang-orang yang diterangkan secara baik-baik itu kalau misalnya ada orang-orang yang diterangkan saya ada buju-buju yang diterangkan seperti ini tapi saya ada yang diterangkan dicerawati buju yang diterangkan diterangkan lorah lorah diterangkan diterangkan saya Pak Yurabi dicerawati lorah diterangkan rapayu Raffi jumlah, sakit mana? sakit di status kan? jumlah lorah diterangkan lorah diterangkan, sabar prestasi baru lorah diterangkan jadi orang-orang yang diterangkan lorah diterangkan lorah diterangkan lorah diterangkan ya Aba Abdillah orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan jadi Alhamdulillah kok bisa itu kan bukan pengkhianatan berarti saya wibawa di depan saya enggak berani Alhamdulillah banyak kita bisa ingin mencari ketika Anda tidak membuat Anda tidak ingin mencari kita bisa ingin mencari Anda akan menghadiri kita berakhir yang diterangkan tetapi kami berat dan menjadi yang berkata setelah yang ditutupi Anda mengatakan dan saya menurutkan ke Juhan yang menurutkan bangun ke semua kami kemarin ke dalam kemarin dan suhaib dan salman Inna lalika lahakku takhwasumu ahlinar Inna lalika saat menemukan makanan kebanyakan kebanyakan yang ini nyata wajibun dan sehingga wajib apa yang dihubungi bani lalik bahwa ini takhwasumu ahlinar itu sudah dipertukarannya takhwasumu pertukarannya ahlin rokok karena itu berkata tidak terhadap keudahuan hudisi obama Saya mengucapkan sirah Muhammad Muhammadului Kufari Mekah Inna ma'an mungzir saat menemukan yang menciptakan telah mencuba saya mengucapkan saya terangnya, saya terangnya mulai saya mengatakan Ismailah dan Yasaan dan Al-Qivli dan Al-Qivli saya akan mengajikan saya ingat betul, saya ingat betul saya ingat betul, saya ingat pangeran, pangeran itu layak kulu dan layak syarabu pangeran itu adalah buatan dahar, buatan minum sehingga untuk menuju jalannya Allah, itu gelam-gelam itu anot makhluk lalu orang keliru, di sidik-sidik langsung anot pangeran, pangeran itu orang dahar, orang minum berarti, dari dhatai pangeran itu tidak mungkin kita tiru, mereka berlaku makanya ketika kita berdoa di Fatihah ketika kita doa di Fatihah, seperti berarti ihdinas sirotol mustaqim, iku sirotol ladhina an'am ta'alihim ini normalnya kan tunjukkan kami jalan yang lurus yaitu sirotoka jalan engkau ya Allah, itu tidak seperti itu tapi sirotol ladhina an'am ta'alihim jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat karena manusia tidak mungkin niru Allah langsung makan dan minum artinya kita ini bisa niru ya niru wong, wong ketemu wong hadis ketemu hadis, sebab itu saat jalannya wong torekah, itu tidak benar ketika mengatakan wong kuduti guru cuma tak ada yang benar tidak fairnya kan kadang maknanya guru itu hanya mursyid sebetulnya ngomongnya tidak usah seperti itu ya, semua orang harus punya sanat sanat di torekah disebut mursyid dan ilmu hadis disebut rawi dan kepesantinan disebut apa? kiai atau gu tapi problem sebagian orang itu kan asobiah torekah, yang penting itu itu mursyid anak-anak mahasiswa penting di dosen karena apa itu tadi orang itu tidak bisa niru Allah orang itu tidak bisa niru Allah tidak bisa ditiru pada-pada menurut menurut saya mengatakan orang itu tidak bisa niru orang itu tidak bisa niru Allah orang itu tidak bisa niru Allah orang itu yang telah beri nikmat yang telah itu siapa? yang itu bisa mati itu yang harus menyeru itu yang harus mati tapi problem orang mati ini terserah itu sejarahnya padahal ini misalnya anak-anak sabdul gadir jelani atau anak-anak mahasiswa anak-anak mahasiswa penafsirnya goblok yang mau di sekolah ngaji surat contohnya orang soleh alim jagungan orang ayu atau ketemu orang ayu takut-takut aning perapatan terus bawa simpul kalau tidak ada jagungan orang ayu itu itu kan goblok banget padahal itu itu faktor itu sehingga yang terjadi atau kebetulan yang tidak mau takut bab khid gila-gila tidak bisa dijawab dan kesunatannya apa yang ada perapatan anak-anak mahasiswa tidak akan dijawab tidak akan dijawab semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahrum baik di depan umum baik di depan umum baik di depan umum tapi kadang-kadang orang yang mengajikan malah bahaya itu orang rata mengajikan itu makanya kiai kiai itu anaknya mbak-mbak itu rata-rata malah di depan umum memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahrum karena pikirannya orang tidak akan dijawab semakin baik pantangannya seperti Dewi Nabi layakluwana rojulun dan merahat tidak boleh orang itu tidak akan dijawab tapi di depan umum tapi di depan umum semakin baik 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 tapi kadang orang berpikir kalau tidak berpikir mari ditiru tidak asal di depan orang banyak itu haramnya seperti Dewi tetapi tetap tidak disimpulkan itu boleh repot tidak boleh jadi Allah itu merahat orang-orang langsung merahat Allah merahat 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 biasa Nabi ini ruang misalnya Ismail diprestasi mengorbankan dirinya untuk Abahnya itu bangun Ka'bah dan siap disembelih Nabi biasa diprestasi seperti ini Nabi punya prestasi seperti ini itu Dewi pengirahan mengeleng hamba-hamba Allah langsung tidak bisa karena ada problem apa? itu mengalami Alhamdulillah ini orang-orang langsung anud kanjing Nabi itu artinya apa? pastikan riwayatnya benar dulu Nabi pasti benar tapi riwayat yang sampai ke kita pertanyaannya bukan kita anti anud Nabi memastikan riwayat itu benar atau tidak tidak setelah riwayat itu benar maknanya benar tidak bisa saja maknanya salah kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah memang Nabi tidak termasuk golonganku wong sing tahu bodoh ini tapi maksudnya Nabi dalam konteks itu tidak termasuk golonganku bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya ganjeng karena dalam banyak hadis Nabi yang dapat syafat antikan orang yang pernah bodoh ini langsung tidak umatnya Nabi berarti menjadi apa? tidak berarti berarti orang termasuk golonganku wong sing nateh bodoh ini mengeksana banyak kalau menurut itu banyak tidak termasuk golonganku sing bodoh ini tidak termasuk golonganku itu kan banyak yang dicap Nabi tidak riwayatnya benar tapi pemaknanya salah makanya ada pepatah masjid itu kalau dalam tradisi ulama itu laulamu robbi lama arovna robbi walau lal ulama lama arovna lam iya laulamu robbi mpomorano sing didi aku lama arovna robbi kita tidak akan mengerti Tuhan ya jadi misalnya aku ini ngalas tidak ada guru tidak ada orang ketika pahit ketika manis tidak banyak ini gak pernah penyakit tempat tidak perlu belajar filsafat sendiri terakhir orang yang yang laulamu robbi lama arovna robbi jadi kita tahu Allah kebarungan dari menurut tidak jadi laulamu robbi lama arovna robbi kalau tidak ada ulama, kita juga tidak mengerti Nabi kalau di sini ada Rasul itu, hadisnya tidak mengerti misalnya kita mengerti Nabi itu tidak sujud itu seperti ini, kita mengerti Nabi kita mengerti sohabat yang mengerti sujudi Nabi tapi kita mengerti sujudi sohabat tapi kita mengerti sujudi, kita mengerti sujudi kita mengerti sujudi kalau itu beliau masih mengerti sujudi meerti sebelumlah Mba Mahfud Mba Mahfud merferkan mengerti Nabi Bakar melihatnya Ismail dinaying Nabi Muhammad terus sihrade diferencia Sabwa terus sedang mengerti Nabi Muhammad dan seandainya tanpa sanat maka orang akan berkata, sekena Karena itu agama Sehingga Allah orang Kita harus mengikuti orang Orang itu siapa yang bisa diikuti Yang telah engkau beri nikmat Karena kalau anud nabi secara 100% Misalnya kisi soniru Misalnya kisi soniru hal tertentu Jadi kita tidak serampangan Saya sampai tidak berbeda Jadi misalnya kisi soniru nabi Sholat Qobliyah Qobliyah niru nabi Cingkrangnya sanat nabi Terus misalnya Terus Nanti kalau agama itu tidak ada riwayat Nabi uripin di Mekah Medina Kenapa kamu tidak uripin di Mekah Medina Misalnya pertanyaannya seperti Maka yang Ini terus panjang Memperdebatkan seperti ini itu Tidak ada bulu ulama Mulai ulama Mulai dulu tidak ada memperdebatkan seperti ini Karena ulama Lah yang tahu Cara pandang Usul feke Usul feke ini Nabi ketika tempat di Mekah Medina Dengan waki atu ainin Satu fakta Sementara nabi Nak nasyurul islam Itu misi Saya ulang lagi ya Nabi tempat di Mekah Medina Namanya waki atu ainin Satu fakta Tapi nabi nasyurul islam Menyebarkan islam itu satu misi Satu himmah Satu Cita-cita Jika kalau ulama ditanya Kamu hidup di Medina Tapi gak bisa menyebarkan islam Dengan hidup di Uni Soviet Dan menyebarkan islam Milih mana Sehingga si Idina Ali Karena mau mau wajah Itu milih Pindah ke Najaf Ke Irak Karena beliau menganggap Medina sudah cukup aman islamnya Aman peradabannya Beliau ingin menyebarkan islam Dibawa kemana Kufah Itu tengah ini Najaf Nah tapi gak bisa kamu katakan Wah si Idina Ali Gak niru nabi Nabi urib di Medina Kalau dia pindah Pindah putih Irak Tapi karena pertanyaannya Dijadi balik Nak tetap di Medina Itu orang Jawa Ngayai segura Tasilul Khas Karena mendakwai Sesuatu yang sudah jalan Tapi kalau ke Irak Menyebarkan Agama Di waktu balik ini Nak kueni di Papua Itu gak menjadi medjid Sebagai pendiri Tapi nak kueni di kota Ngormat medjid Itu untuk opah Milih nanti Coba gue gulik Ridhani pengiran Misalnya Jadi Ulama usul feqih Yang tahu duduk Perkaranya Ya sudah Kita harus mengikuti ulama Karena dia Yang tahu Beliau beliau ini Yang tahu Cara pandang Melanilah ulama Lama Arafnal Amin Dulu ketika Era murni Itu orang Sudakoh itu biasa Mesti diterima Hadiah ya biasa Mesti diterima Tapi ketika Era Umar bin Abdul Aziz Beliau jadi khalifah Dulu seperti itu Namanya Sudakoh Sekarang suap Semenjak itu ada Aturan baru Kalau rasidang jabat Kok dikasih hadiah Orang berperkara itu Tidak boleh Karena potensinya Dulu tidak kebayang Ada suap Karena orang kalau Ngasih ya ikhlas Bahkan diterima Sudah senengnya Bukan Jadi tidak Salam tempelik Sidiq Tidak 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 Jaluk Anak-anak Rasanya Tidak Udang pengajian Jaluk Suwargo Amin Justru itu Mereka Rasuwargo Salam tempelik Jaluk Aneh Jadi saya ulang Lagi ya Maka Lai ulama Laulamu Robbi Lama Arafna Robbi Wa laulal Ulama Lama Arafnal Ambiya Karena Kita butuh sana Kalau kamu Tanpa sanat Maka Bayangkan Islam itu Sesuai yang Kamu bayangkan Tadi Jadi misalnya Bayangkan Nabi itu Figur yang Begini Begini Padahal Kadang Nabi itu Figur yang Secara Ilmu Sholah Itu Malah Kadang Tidak Isonalar Isonalar Itu Ilmu Yang Riwayat Misalnya Gini Nabi itu Punya Sisi Unik Kalau Dahari itu Di depan Umum Kadang Sampai Di luar Di depan Umum Terus Kalau Memperlihatkan Sebagai Manusia Itu Ya Diperlihatkan Kenapa Karena Nabi Jadi Nabi Setelah Nabi Isa Nabi Isa Karena Begitu Sempurna Malah Kecelakaan Dianggap Pengheran Jika Nabi Itu Kalau Dari Di depan Umum Nabi Istrinya Banyak Karena Untuk Mempertegas Bahwa Nabi Itu Tidak Tuhan Karena Ciri utama Tuhan Tidak Beristri Tidak Beranak Tidak Makan Tidak Minum Jadi Bagaimana Bahasa Modern Nabi Justru Bikin Kontra Bikin Kontra Dengan Tuhan Supaya Kelihatan Tidak Sebagai Tuhan Tidak Tidak Loro Bangga Tidak Dari Bangga Tidak 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 Bagus Itu Dirana Ilmu Tapi Dirana Ros Senang Dipan Tidak Terkenal Rata Mangan Terkenal Rata Ngumpi Kesannya Keren Tapi Secara Ilmu Tidak Bagus Karena Nanti Ada Potensi Kecelakaan Dianggap Tuhan Itu Contoh Contoh Kecil Jadi Itu Ilmu Dari Yang Tau Itu Ulama Justru Nabi Ketika Sakit Ketika Dipanah Luka Ketika Diantemi Wengkafir Berdarah Itu Bagus Orang Tidak Perlu Memitoskan Nabi Itu Orang Yang Misalnya Dipanah Rata Terdas Dibaca Rapopo Itu Tidak Nabi Pendekar Tapi Ini Secara Ilmu Dan Sohabat Tidak Pernah Kecewa Misalnya Nyonsewu Nabi Dipanah Kok Popo Yara Kecewa Yara Seneng Karena Mereka Diajari Nabi Aku Tidak Pengeran Tidak Ini Saya Cerita Jadi Andai Kan Agama Tidak Bersasar Sanat Tidak Berdasar Ilmu Maka Orang Orang Akan Menghayalkan Agama Dengan Pikirannya Sendiri Itu kan Seperti Orang Idolakan Gajah Mada Terlalu Sempurna Sampai Musnah Di Kuburan Balik Langit Terus Macem Macem Nah Bayangkan Kalau Agama Disepertikan Itu Betapa Bahayanya Makanya Agama Itu Butuh Sanat Karena Sanat Ini Yang Menjaga Konstitusi Agama Kita Tidak Pernah Tau Tuhan Nah Maka Guru Ini Posisinya Kuat Sekali Sangking Kuat Posisi Guru Guru Yang Seperti Ini Sampai Ada Orang Belajar Tanpa Guru Berarti Gurunya Itu Karena Ekstrim Tadi Ekstrim Guru Ekstrim Orang Tama Guru Nah Kemudian Terus Mulai Ada Dominasi Orang Toreko Hanya Anggap Mursid Mahasiswa Hanya Anggap Dosen Tradisi Ilmu Guru Sebetulnya Tidak Itu Semua Yaitu Bagian Dari Itu Tapi Tidak Itu Semua Sehingga Cara Pandang Itu Tadi Nabi Di Medina Itu Satu Fakta Sosial Meskipun Dengan Segala Medina Tetap Itu Satu Fakta Sosial Bepinya Zuryahnya Rasulullah Terbanyak Hidup Di Kufah Mulai Sayyid Sayyid Alim Alim Di Kufah Setelah Itu Pindah Ke Yaman Apakah Pindah Ke Yaman Itu Berarti Meninggalkan Tempat Yang Pernah Disinggahi Rasulullah Tidak Seperti Itu Tapi Ciri Utama Nabi Itu Wah Dan Nasrul Ilm Dan Yang butuh Zaman Itu Yaman Yaman Yang butuh Itu Ke Indonesia Ke Zunah Wah Kan Terus Panjang Jadinya Makanya Terus Ada Ilmu Yaitu Namanya Usul Fekih Usul Fekih Itu Yang Yang Ngatur Itu Semua Yang Bisa Analisis Caranya Gampang Saja Zaman Nabi Sugeng Itu Sudah Nyuruh Sidinali Ke Yaman Disuruh Dakwah Ke Yaman Beberapa Sohabat Diduruh Ke Daerah Terpencil Artinya Apa Andai Kan Yang Ditempati Nabi Medinah Itu Jadi Sentral Harus Orang Di Medinah Nabi Tidak Akan Menyuruh Orang Keluar Dari Tapi Nyatanya Mereka Disuruh Keluar Demi Kementingan Dakwah Berarti Keluar Dari Medinah Itu Bukan Meninggalkan Sunnah Harus Akhirnya Terus Jadi Ilmu Terus Dibedakan Mana Waki Atau Ainin Mana Yang Misi Tentu Didahulukan Misi Atau Him Jadi Itu Harus Ada Ilmunya Memang Seperti Itu Misalnya Termasuk Yang Paling Terkenal Saya Contohkan Berkali-kali Nabi Itu Kalau Sudakoh Ya Pakai Tamer Kalau Uang Ya Pakai Dinner Tapi Ilmu Kita Tahu Maknanya Itu Adalah Alat Tukar Sehingga Di Indonesia Kita Sudakoh Pakai Rupiah Kalau Nabi Pakai Tamer Kita Ganti Beras Karena Maknanya Good Makanan Pak 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 Nabi 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 Enggak Pernah Sudakoh Pakai Rupiah Tapi Pakai Dinar Terus Ada Ilmunya Disebut Ada Ilmu Wakil Kebetulan Nabi Orang Mekah Sudakoh Pakai Dinar Di Era Itu Orang Mekah Sering Dahar Kurma Itu Semua Dimana Kod Sama Alat Tukar Kod Sama Alat Tukar Sekarang Alat Tukar Rupiah Berarti Sudakoh Rupiah Kalau Zakatnya Dulu Makanan Pokok Di Mekah Kita Zakat Pakai Makanan Pokok Di Indonesia Itu Ulama Lagi Yang Tau Ulama Jalannya Mereka Yang Telah Beri Nikmat Karena Kalau Langsung Anot Anot Kanji Nabi Sanat nya Gimana Misalnya Sholat Madhub Kaabah Itu Sudah Kita Anot Nabi Sholat Madhub Kaabah Tapi Zaman Nabi Medina Luas Medina Sudah Lebih Luas Kaabah Kering Kering Fana Fana Presisi Kaabah Rapati Ngaji Zaman Nabi Sugeng Luas Medina Sudah Lebih Luas Ketimbang Kaabah Kaabah Itu Hanya 18 X 16 Meter 16 Sampai 18 Meter Diameternya Berarti Berarti Kalau Ingin Kenceng Kaabah Semua Mejid Harus Luas Maksimal 18 Meter Karena Kalau Mejid 50 Meter Berarti Ujung Yang Sana Sama Sana Sudah Senter Kaabah Kalau Bentuk U Kalau Kaabah 18 Meter Kalau Ingin Kenceng Kaabah Berarti Mejid Semua Berapa Luas 18 Meter Nanti Kalau 50 Meter Yang Ujung Sana Sama Ujung Sana Budok Utopia Budok Tapi Zaman Nabi Sugeng Mejid Di Medina Sudah Lebih Luas Diameter Itu Menunjukkan Bahwa Madab Kaabah Tidak Harus Persis Kaabah Untuk Jarak Jauh Cukup Jihah Jihah Itu Arah Ya Terus Seperti Itu Lagi-lagi Lalu Lalu Lama Lama Araf Nal Ambi Kemudian Nasah Mansuh Kalau Sampai Belajar Tekbuk Nabi Ibrahim Ibu Juni Nabi Dawud Ibu Juni Nabi Nabi Suleyman Lalu Langsung Anud Ya Tidak Bisa Ulama Yang Tahu Ini Syariat Yang Sudah Mansuh Sudah Dihabes Keten Dan Tuhan Ya Begitu Terus Terus Ngilangin Najis Ya Begitu Terus Ngelola Anak Ya Begitu Semuanya Terus Ulama Ngarang Fekih Dedal Disebut Kitab Fekih Ada Fatul Qorib Ada Fatul Mu'in Jadi Kamu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Mahami Makanya Lola Isnat Lako Laman Sa Masa Andekan Tidak Ada Sanat Maka Orang Semau Gue Karena Dia Punya Mubalek Pasacara Islam Dikira Itu Pikiran Padahal Pikirannya Ada Orang Ngomong Sekarang Harus Kaya Kalau Tidak Kaya Tidak Dihormati Mana Ada Target Islam Ingin Dihormati Itu Satu Kesalahan Bilang Harus Kaya Mana Ada Di antara Hukum Fekih Kaya Itu Harus Mengharuskan Sesuatu Yang Tidak Wajib Itu Dosa Besar Ijab Malam Ya Itu Salahnya Kebanyakan Terus Target Supaya Dihormati Mana Ada Target Islam Orang Ingin Orang Ingin Diridani Allah Di Hormati Uang Lucu Menah Itu Mesti Pikirannya Sendiri Tidak Mungkin Itu Pikiran Islam Ya Tidak Hilang Hilang La 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 Masa Masa Andai Tidak Ada Sanad Maka Orang Mau Ngomong Apa Saja Ngomong Terus Dibutuhkan Sanad Termasuk Hal-hal Singk Ekstrim Itu Juga Butuh Sanad Misalnya Ini Contoh Paling Gampang Ada Dua Orang Saling Bunuh Sama Sama Mumin Sama Sama Bawa Pedang Tarung Terus Yang Satu Terbunuh Zaman Nabi Sugengus Ngentikan Al-Qatil Wal-Maktul Binar Yang Bunuh Dan Yang Dibunuh Di Neraka Buktinya Zaman Sohabat Iskal Iskal Itu Janggal Oke Kalau Yang Terbunuh Yang Membunuh Masuk Neraka Tapi Kalau Yang Dibunuh Dosanya Apa Jawab Nabi Yang Terbunuh Sebetulnya Mentalnya Pembunuh Cuma Nasibnya Maka Yang Diukur Islam Itu Himmah Bukan Nasib Dia Terbunuh Itu Fakta Tapi Mentalnya Pembunuh Sehingga Dia Masuk Neraka Karena Mentalnya Pembunuh Nasibnya Terbunuh Tapi Mentalnya Pembunuh Sehingga Al-Kotil Wal-Maktul Finna Nah Itu Seperti itu Kalau Tidak Kita Pakai Rewah Tidak Bisa Kita Masih Pakai Logika Yang Kotil Di Neraka Yang Maktul Di Surga Maka Jangan-jangan Kita Di Indonesia Bisa Saja Kita Ini Islam Luar Biasa Karena Justru Di Indonesia Kita Da'wah Makanya Diguyunan Kiai Terkenal Ini Kisah Nyata Tapi Nyata Ada Orang Dari Beberapa Negara Yang Sudah Tertip Manajemen Jadi Imam Mejid Digaji Muaddenya Digaji Bahkan Sekedar Muadden Itu Bawa BMW Kalau Mau Ke Mejid Singkat Cerita Si Kiai Ini Ulama Ulama Internasional Datang Ke Indonesia Surabaya Pastu Tepatnya Buah Imam Disini Dapat Apa Betul Tidak Dapat Imam Akbarnya Tidak Dapat Mereka Cerita Kalau Digita Digaji Gini Karena Negara Sudah Peduli Sama Imam Mejid Sama Imam Musyola Setelah Dia Bangga Sama Kiai Indonesia Digozzer Makanya Kamu Sholat Terus Tau Potong Gaji Kaget Bukan Ulama Internasional Karena Kalau Satu Bulan Gajinya Cerita 70 Juta Yang Kelas Timur Tengah Bisa Kamu Bayangkan Berarti Per sholat Berapa Kan Satu Sholat Itu Lima Lima Kali Tiga Puluh Berapa Seratus Lima Berarti Per sholat Nilainya Sekitar Satu Juta Lima Ratus Ribu Berarti Kalau Tidak Sholat Dua Kali Potong Satu Juta Wah Ketika Digojlek Ulama Indonesia Makanya Kamu Sholat Terus Takut Potong Indonesia Khoir Indonesia Bagus Rawsawa Rawsano Rawsagaji Meskipun Mutang Mutong Pulak Balik Nah Ini cerita Yaitu Guyonan Tapi Masuk Akal Jadi Kita Kita Jangan Kadang-kadang Kita Merindukan Indonesia Kayak Negara-negara Di sana Yang Imam Mejid Diapresiasi Oleh Negara Mualtin Diapresiasi Itu Oke Mungkin Pada Sisi Negaranya Bagus Karena Ngurus Orang-orang Soleh Di Sisi Orang Solehnya Yang Masalah Karena Mengganggu Jadi Kayak Kiyai Disawani Ngayuhin Ngayuhin Kiyai Jari Ibadah Kiyai Masalah Jadi Jadi Jari Wengalim Ibadah Masalah Wah Repet Kayak Tadi Negara Berbagi Sama Kiyai Misalnya Kiyai Digaji Negaranya Baik Karena Ngurmat Kiyai Tapi Kiyai Tergantung Gaji Ini Yang Mulai Mas Mas Itu Yang Tahu Lagi 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 Makanya Saya Itu Sama Ulama Itu Hormat Mas Saya Itu Dulu Mbak Mun Itu Dapat Suka Sama Apa Apa Di Manajemen Termasuk Saya Dulu Pernah Tanya Kenapa Beliau Kurang Suka Misalnya Yatim Piyatu Dititipkan Di Satu Manajemen Jawabannya Mbak Mun Itu Aku Kepengen Uang Hukumi Pengheran Misalnya Yatim Ya Kewajib Aning Keluarga Lagi Kewajiban Mbak Melate Orang Lagi Kewajiban Jadi Misalnya Saya Punya Kakak Meninggal Anaknya Misalnya Yatim Atau Punya Adik Meninggal Anaknya Yatim Agama Ini Kan Punya Aturan Kewajiban Pertama Pada Ibunya Pada Pamannya Pada Keluarga Dekat Tapi Lalu Era Modern Itu Tentu Yang Bikin Yatim 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 Bagus Karena Niatnya Menampung Yatim Biasa Merasa Itu Punya Kewajiban Hormat Punaan Gara Gara Ada Yayasan Dititipkan Berarti Corong Jawa Kulino Tinggal Gelenggang Tapi Tetap Hukum Allah Yang Wajib Siapa Pak D Pak Leng Tapi Ketika Ada Yayasan Dititipkan Makanya Kadang Ada Kebaikan Bagus Yang Bikin Karena Niatnya Baik Tapi Tidak Bagus Untuk Yang Kita Karena Terus Nanti Orang Terbiasa Meninggalkan Apa Bajiban Itu Bahaya Kalau Ini Terus Bahaya Bahaya Tadi Coba Kalau Dia Di Rumah Keluarga Taruh Saja Gini Punya Pak D Tiga Yang Peduli Satu Saja Itu Sudah Kayak Anaknya Sendiri Plus Ada Rasa Namanya Sama Ponaan Ada Rasa Belum Ada Misanan Minduan Tetangga Kira Kira Dapat Limpan Kasih Sang Banyak Mana Daripada Di Ayasan Banyak Dikeluar Meskipun Ayasan Bagus Tapi Tidak Boleh Orang Itu Meninggalkan Kewajiban Itu Cara Berpikir Ulama Orang Harus Dilatih Tanggung Jawab Terhadap Kewajibannya Sendiri Makanya Tadi Tapi Tetap Ayasan Itu Baik Tapi Problemnya Tadi Terus Wong Kulino Tinggal Gelanggang Jaro Jawa Profesiyologi Itu Misalnya Ben Pinter Di Pondok Sebetulnya Al-Madrisatul Ula Itu Ibu Anak Pondok Sepera Tanggung Jawab Sebetulnya Pelajaran Pertama Dari Anak Adalah Berilaku Orang Orang Pondok Pasrah Nogia Yang Pasrah Bungko Anak Dede Nong Soleh Anak Sobo Percontohan Anak Itu Pertama Orang Orang Tua Tapi Nogia Ini Apa Lembaga Pendidikan Dan Orang Bisa Belajar Tua Anak Tua Anak Terus Orang Tanggung Makanya Lucu Karena Akhir Itu Saat Didik Sandri Seneng Akhirat Mulai Diwari Kejujan Mereka Tua Anak Tua Mereka Kampung Mondok Apik Mereka Mereka Buk Bukan Tadi Ya Saya ulang Lagi Jadi Allah Itu Layak Kulu Walayan Walayas Rab Allah Itu Tidur 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 Jadi Enak Bisa Kamu Soleh Sendiri Itu Enak Bisa Karena Kalau Soleh Sendiri Pasti Dipimpin Hayal Itu Tak Jamin Pasti Dipimpin Hayal Hingga Harus Adah Sanat Maka Law Isnat Lako Laman Masa Anda Ada Sanat Maka Orang Mau Ngomong Apa Saja Di Omong Kita Butuh Sanat kita terus akan nanti robus samawati pengiraniku semengirani pira-pira langit wal-ardilan bumi al-aziz menangan al-ghodi menangan ala ambri yang mengatasi urusannya Allah al-ghafaru yang akan nyapurannya di awliya mereka berkasi Allah saya berkata Muhammad ketika mereka berkata itu saya nabahun azim saya 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 nabahun azim saya saya ini ini saya nabahun azim saya 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 berkata adik berkata yang kraut itu yang saya yang saya katakan saya yang ini yang saya yang tidak nabahun di adik Al- промah yang kami maka naliyah min ilmim bilmalil a'la'iku naba'un azimku cerita yang besar maka naliyah min ilmim sengking pengetahuan bilmalil a'la' kelawan percakapani malekat papan atas ya malekati itiakhtasimu nalikani berdebat sopoh nagefisani adam in dalam masalahnya nabi adam hinaqa'la wa ta'ala in ija'ilin firati khalifah in huwa orang naliyah min ilmim bilmalil a'la'iku in iya'kha'ilayya maka naliyah min ilmim bilmalil a'la'i tiyakhtasimu n iyuha ema yuha dikeseorah din wahya'ilayya maring sun apa illa'an nama kecuali saat menengisun anisat menengisun nadhirun iku wongsi ngekai peringatan mubinun kang jelas oleh ngekai peringatan ibayinul ingtar dikese banget oleh ngekai peringatan waskutan ili ngashiro iskolan al-kani dawosopor buka pengiran sira ngekati maring malekat inni khalikum basara mintin inni saat menengisun khalikum datsenggawi ingsun gawi basara yang manusia mintinin sangi lemah wadid huwa utawi basari kuadamu adamu adamu faidah sawaituhu mongkona likane us nyempurnana ingsun huing adam atmam tutkisi nyempurnana ingsun huing adam wanafakhtu lanyup ingsun ajri tutkisi melakukan ingsun huing dalam adam min ruhi sanging roh gawian ingsun berarti adam ditiup ruhi allah terus di adam ada ruhi Allah mungkin jadi setengah nasrani jadi ruh kudus repot jadi namanya ini santut aku wawai min ruhi sanging roh yang digawian ingsun jadi ada dikubulit laki-laki ini malaikat malaikat itu di apa malaikat itu kan yuk dwi pikiran terus iblis yuk dwi pikiran yang podo-podo pikiran itu yuk rondok benar iblis pikirannya itu ya tapi menurutnya benar malaikat jadi umpam agama kalau pikiran itu benar iblis karena cara berpikir iblis itu adam itu sangka lemah aku sangka api berarti keren aku jadi cara pikiran ini malaikat itu serah mikir bumbu liyondi dikongkon ya mana jadi agama ini sanat agama ini seorang lagi sanat sejanya cara tawkhid itu keberatan kalau istilah betuwah ya keberatan betuwah maknanya umayah Allah jadi kita harus mengikuti ulama dikatakan betuwah itu nama penghur dan sesuatu itu mulia maka disebut betuwah bukan berarti Allah tempat di disitu mereka Allah tidak butuh tempat jadi itu kan jelimet lagi-lagi yang tahu itu ulama masjid ya dikatakan betuwah dan misalnya ini masjidnya pengheran malah maknanya lucu masjidnya pengheran jadi ini tempat sujudi pengheran kacau ya tapi yang berhubung rafaham alhamdulillah namun ini masjidnya pengheran jadi maknanya ini masjidnya pengheran maknanya terjemah ini tempat kacau ibarukai buddha dikacau jadi kuat maknanya itu ulama jadi dari betuwah dikatakan dalam Allah maknanya idha fatut tashrif apa idha fatut tashrif maknanya omah sing mulia sampai diistilah dalam Allah jadi sekutu mulut seperti ini apa wa idha fatur roh lahu apa tashrif ni'adam jadi orang wanafaktu fihimir ruhi nabi adam tak kaki rohku itu orang tapi sebut ini tak tiup dari roh sing rohiku urusanku tapi orang ruhi Allah itu buatan jadi apa wa idha fatur roh ilaihi apa tashrif bentuk pengher matanya ada memaring adam warruhu terrohiku jismun jism latif alus yahya jadi lebih lawan ikilah jism yahya yang jadi urib sebab ikilah jismun sopah alinsanu manus binufutihi kelawan tembusir roh fi jismi sopah alinsanu dan menyebabkan adab adam sajid dan sujud sujud penghormatan keyakinan imam suyuti itu berkata kelawan diluk jadi imam suyuti orang unik jadi pikiran imam suyuti itu tapi itu tidak disepakati ahli tafsir ketika adam diciptakan itu ayo sujud hanya diluk jadi tidak sampai sujud kayak sholat itu pikiran imam suyuti karena imam suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu hanya untuk Allah itu pikiran imam suyuti makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya diludok tapi mengatakan malekah itu sampai sujud kayak sholat tapi bukan niat sujud ke adam tapi karena itu perintah Allah jadi hakikannya sujud kepada perintah Allah bukan ke makhluk yang bernama adam artinya gini pentingnya ulama tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk lagi-lagi pentingnya ulama jadi tidak bisa misalnya kamu berdasar cerita nabi adam oh kalau gitu saya boleh sujud ke nabi muhammad saya boleh sujud ke guru tidak bisa selamanya tetap tidak bisa karena ketika malekat sujud ke adam hakikatnya mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala bukan sujud ke makhluk karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah boleh jadi pilihannya dua nak cari mam suyuti sujudnya hanya diluk kayak orang-orang cina itu pokoknya diluk gini kedua atau memang kayak sujud pas sholat tapi bukan niat sujud ke adam sebagai makhluk tapi sujud karena itu perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi hakikatnya sujud kepada makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik Allah melarang sujud kepada batu tapi kita sholat itu kemudian juga ada ada makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala nah soal ada arah ya penting arah jadi arah itu dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim arahnya sujud itu ke ka'bah tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'ala saya ulang lagi jadi itu pentingnya ulama hanya ada dua versi satu malekat tidak sujud kayak sholat tapi hanya di luk sujud takhiyyatin bil'in hina bil'in hina tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul tapi tidak niat sujud ke adam tapi tunduk kepada perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala ya iblis huwa iblis maa makna akak maa makna akak ngalang-ngalangnya apa makna akak ngisirah antas juta-antas juta sirah lima marim perkara kala tukang gawa ngisir biar dia kelawan tangan nguruh ngisir, maknanya kelawan kekuasaan ngisir maknanya biar dia dimaknanya sampai ulama, maknanya tangan, kok repotnya, berarti Allah itu tangan, terus dirubah memang siuti, diciptakan dengan tangan saya sendiri, maknanya apa ayat awal itu tegaskan nguasa ngisir ngisir, khal kawin gawa adam jadi adam tak bikin sendiri maknanya ya, pokoknya jadi biar dia itu istilah penghormatan bukan hakikatnya, Allah bikinnya pakai tangan wahai ta'utawiki kutashrifun iku bentuk penghormatan di adam amaring adam, fa'inna kula makhluk yang mengkosak temenya hakikat kutis gabin makhluk, ya tawalang wasahi sofo allahu allah, khal kahu inggawekula makhluk astagbarta, astagbarta amkun taminal alin, astagbarta amkun taminal alin, astagbarta amkun taminal alin, astagbarta setengah sanggeng, sengbarta kamu sengbarta anak-anak para amkun taminal alin, astagbarta Tapi mereka berpikir mereka Bisa sebab menjaga orang ini Dan mereka mereka tidak menyertai penyerasi Mereka mengucapkan kepada Iblis mereka Bisa menganggantsi mereka Namun ini karena lebih keren Bisa menganggantsi mereka Menarik matahari api Agar mereka memperkenalkan matahari yang ada Tentang matahari lemah sebetulnya mulai dulu itu ada khilaf sebetulnya mulai dulu itu dari surga atau wakilah surga zaman adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga orang ya sama kalau sama sekarang dimana harus ribet orang anggur-nganggur seribet orang anggur-nganggur seribet orang anggur suarga yang harus gagal berapa orang-orang sangat separah orang anggur yang anggur yang anggur yang anggur orang anggur yang anggur yang anggur yang anggur yang anggur Muhammad anak langit bumi itu sudah dihancur pas kiamat terus manusia yang mati mulai ini adam sementara di anggur orang anggur yang anggur mirip mirip Yaudi, mirip sugera, mirip ngamur jadi agama ini selalu disoal pakai akal jadi agama tanpa akal tidak bisa berdiri tapi kalau terlalu buat akal itu repot ya makanya tadi itu pentingnya riwayat seolah yang lagi pentingnya riwayat makanya imam malik itu enggak suka sama agama di logika itu enggak suka karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap agama itu sesuai dengan agama itu anggur sampai itu agama itu sampai saya tidak berdiri Nabi Adam diusirkan suarga, terus suarganya Nabi Adam saya tidak akan berdiri suarga itu luasnya dari langit bumi anak itu saya tidak akan berdiri suarga lebih luas ketimbang langit tidak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sem akhirnya Muqtazilah tidak percaya anak ini suarga zaman Nabi Adam suarga yang Cipta Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas sama watu wal arduhas dari ahli sunnah sudah ada lalu ada yang diusirkan itu kan sama-sama terus diteruskan berdiri ya sudah kalau saya tidak berdiri gampang secara teori kan begitu saya tidak berdiri ya sudah kalau saya berdiri suarga saya tidak berdiri saya tidak berdiri suarga 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 agama itu unik karena tadi dari awal agama ini dikawmiyakkilun tapi akal yang berlebihan itu mengganggu agama ya sudah makanya saya ulang lagi itu riwayat sebagian ini apa? riwayat agama ini ilmu kemudian kamu harus dari sanat yang benar dari sanat yang apa? dari sanat yang benar ya sudah seperti itu makanya saya setuju model sholat, sunnatas safar tidak harus madab qiblat jadi agama ini sudah unik misalnya begini sholat fardhu kan wajib madab qiblat tapi ada sholat yang tidak usah madab qiblat yaitu sunnatas safar misalnya orang di pesawat karena menggiling-gilingan hakikatnya qiblat itu tidak fokus kita fokus kita jadi memang agama tapi lagi-lagi itu butuh riwayat seorang lagi butuh butuh riwayat kalau tidak pakai karena tadi Amerika saya ulang lagi Amerika itu kalau di bor itu kena kaqbah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah berarti orang Amerika oleh sholat bebas tidak bisa seperti itu tetap anud konsensus ulama sana atau tradisi sana qiblat itu mengambil arah mana karena dia pas ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk seper empat makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk lainnya itu sudah tidak ada arah misalnya bumi bulat bola yang sama atas dikatakan sama-sama di atas ya kadangnya hanya seper empat lainnya itu sudah dikatakan samping makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang itu sampai tiga bulan entah berapa siklus sekian puluh tahun ada yang lebih lama siangnya sampai 18 jam kalau daerah di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam ada yang selalu tidak kena matahari kayak kutub utara kutub selatan nah makanya kalau misalnya sholat itu mengikuti apa kalau mengikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib isya enggak enggak wajib poso enggak tahu enggak ya enggak bisa seperti itu jadi kalau menuruti logika akan terus berdebat terus tapi kalau menuruti rasa menuruti rasa sebagai hamba orang kutub butuh sujud sama Allah orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puas ya sudah akhirnya kita harus puasa lalu kalau ukurannya matahari mereka enggak punya matahari memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa penyebabnya loyalitas sama Allah loyalitas kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau enggak ada matahari enggak usah apa enggak usah seperti itu cara berpikir makanya mengikuti ulama karena ulama' yang tahu tradisinya Allah dan Rasul ya seorang lagi ulama' yang tahu tradisinya Allah dan Rasul meskipun ya kadang saya enak ide ulama' ini kadang mau pulak balik ngomong enggak diterang sampai cangkau melek enggak paham-paham makanya masyur itu ada Qiyai di-debat sama orang untuk PKI Pak Qiyai kalau setan dari api masuk api kan biasa terus susahnya apa mau materinya dari Pak Qiyai itu lebih lemah terus pahwurnya Rai ini lorah itu enggak sakit jadi orang yang lebih lemah enggak lemah enggak lorah karena secara diterang manusia materinya kan dari tanah berarti enggak dipendam kurip-kuripan tidak ya lorah ya jadi orang yang lebih lemah dipendam yang lebih lemah kok karena dijelaskan pakai lesan yang baik enggak paham-paham sebenarnya kita ingin selalu baik tapi ada orang-orang yang diterangkan secara baik-baik itu kalau misalnya ada orang itu saya sekolah itu bujuh saya cerwet seperti ini tapi saya pegat dicerawati bujuh sampai dihargai duduk lorah 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 dihargai duduk lorah saya Pak Yurabi dicerawati sampai Pak Yurabi sampai Pak Yurabi sakit mana sakit di status kan sakit malah kalau dicerawati sabar prestasi baru jadi orang-orang itu diwala lorah lorah di sini saya dirasakan orang yang ngarep mu dihormati kalau dirasakan rata karena Imam Shafi bukti itu membawa bukti ini ngarep mu jadi Imam Shafi itu relax orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau diluar maki-maki jenengan Alhamdulillah, kok bisa itu kan bukan pengkhianatan berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani orang itu seorang Imam Shafi'i, ya cium tangan, ya hormat setelah di luar menghujat singkat cerita dilaporkan oleh Imam Shafi'i orang yang tadi cium tangan itu di luar merasakan itu jadi Imam Shafi'i, Alhamdulillah, berarti aku wibawa menengar kurawani ya dianggap enteng saja ada orang misai jakfarsadik saya jakfarsadik, saya putunya nabi, orangnya soleh alim gurunya Abu Hanifah diantaranya gurunya Abu Hanifah itu saya jakfarsadik itu kalau dihujat orang, dia omongin gini dimaki-maki, sampai ke rumah pas mau masuk rumah kamu masih ingin maki-maki saya iya, tak tunggu sampai selesai setelah selesai, sudah, sampun, sudah masih emosi orang, sudah kamu misai saya berdasar apa yang kamu ketahui yang tidak kamu ketahui lebih banyak maka saya tunggu terus itu berdasar kemudian kemudian sampai terus ketika ditanya kenapa kamu sabar ketika jendengan sahabis huy orang ini akhirnya tobat mencium tangannya mencium lututnya mencium tangannya saya jawabkan saya jawabkan pengerakani pengeran itu banyak tidak yang maksiatih pengeran itu banyak 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 yang pengeran di langit bumi dimaksiatih juga menerima aku akhirnya terus jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu apa ya mereka itu hanya hanya Allah taunya itu hanya Allah aku kan tidak egois harga diri mana mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa arah menyebut kami atau jahili yaitu gengsi makanya ketika saya berkali-kali cerita itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya nom setelah sampai situ sudah kembali saya tidak butuh kamu setelah sampai rumah dipanggil lagi sudah kembali lagi sampai tiga kali ulama-nya itu terjeria tetap nyaman ketika ditanya kenapa kamu tetap nyaman wahai pemuda kamu itu tetangga saya kata Allah dan Rasul kalau saya iman dari Allah Rasul kalau mengundang saya kalau saya mengundang saya saya senang menuruti perintahnya ketika kamu menurut saya kembali ya saya kembali memang itu keinginan kamu saya tangga aku aku menurut dari perintahnya aku tidak menurut saya aku tidak menurut saya aku menurut saya dengan perintahnya nangis pemuda tadi itu stok kalau kamu kan warga diri orang kok dipimpong ah ini tidak bakat wali jadi orang dulu itu nyaman karena pikirannya tidak mengapa sifatnya umar bin abdul aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat itu mau kak pundit semua ketika keluarganya menangis kenapa kamu menangisi saya ya karena kau mau mati memangnya kalau mati mau kemana ilah khairi madhub bin ilah kezat terbaik terus aku kalau kamu menurut saya awal saya tidak jelas di rumah tanggung saya anak Allah malah jelas saya sampai diurut yang jelas sampai jelas kezat terbaik tidak jelas tidak jelas kalau tidak mati 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 dosanya mungkin tidak tidak dosa mati terus mati terus malah mati sehingga dosa mati biasa karena potensinya kamu mati dosa atau tidak potensinya dosa atau tidak terus pas mati pas dosa atau pas dosa ini orang biasa mati 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 kan sebenarnya kalau kita berpikir itu kan nyaman zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung paru-paru oksigen juga dan kamu tidak tahu caranya tapi setelah mati dikubur kamu lalu sistem pernafasan saya mati memangnya zaman hidupnya ada oksigen terus oksigen wujudnya karena apa oksigen dari zat itu tidak ada tidak ngomong tetap akhir karena kadang kamu ngobrol dari awal dari awal semoga tidak bisa menerang artinya gini kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri juga sama selamat tidak bisa mengelola diri kamu sendiri semua itu dalam kekuasaan ya sudah kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada ya sudah itu agama tidak logika pakai akal wah itu orang mati itu sudah tidak bisa apa-apa sudah jadi tanah gini tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua itu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah ya sudah hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi yang perlu terus fakhrus minha kalau diciptakan fakhrus minal jannati maksudnya ini fakhrus minha itu tidak fakhrus minha fakhrus minha sikra minha sikra minal jannati sesuarga wakilah minah samawat fakhrus minha sikra rojimun wang sing dila anati matrudun terseingkang dila anati wain alih kalan sikra sikra lak anati lan hati sunilah yamid din mareng tumuk hari pembelasan iljajah kalau mengucap iblis robi dokeran yang sang firman kukul aturi kek tempoh pancina yang di tiyupan yang pertama kalau mengucap iblis shabri yang mengucap kehormatan pancina dengan ukhian cipta ini bakal nyesat nyesat yang poro menus ajma hal jadi iblis bersumpah akan menyesatkan semua manusia jadi kita rasa khawatir iblis lemah nyatanya tetap ngaji jalan berarti orang sukses menyesat menyesatkan kodang dikw iblis kodang sampai yang tetap ngaji tetap rapaham berarti iblis tidak keren betul saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan iblis berarti iblis itu berkalah orang yang hebat juga biasa manusia orang yang hebat yang pengirahan tidak ibadah kecuali kawalan panjangan yang ibadah al-mukhlas yang ikhlas jadi dari dari awal iblis menyerah tidak berkata orang yang ikhlas dimulai dari awal cara bahasa yang hilir sampai hulu sampai hilir itu ikhlas misalnya kita yakin itu Allah sehingga ketika mengasihkan orang itu kamu tidak merasa itu milik kamu sehingga tidak gampang undat selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas uang ini milik saya ilmat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu tidak undat karena milik saya tapi kalau ikhlasnya dari depan uang ini milik Allah ilmunya bahak milik Allah terus tak kasihkan kamu juga hambanya dari awal kan merasa saya tidak punya apa-apa tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah berarti masih potensi tidak ikhlas jadi kalau melatih ikhlas itu harus dua-duanya kamu punya uang milik Allah punya ilmu milik Allah punya jabatan milik Allah kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah itu lebih mudah ikhlas karena selagi masih separuh saja salah itu potensi berikutnya juga ikut salah aku merupakan saya ikhlas duitku tak kata duitku itu menjadikan suatu saat dulu tak rumah saya lali aku tapi kalau Alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah dengan milik Allah juga sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan sen sen tidak penting berikutnya anak yatim ini peduli kita tidak penting itu ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala yata inasolati wa nusuki wa mahya ya wa mati lillahi rabbil alam itu iblis menyerah kecuali hamba jinn kan seikhlas kola falhaqku walhaqku akul binas fi ma falhaqku mengkoti barang kebenaran walhaqku akul binas fi hima kelawan nasabnya falhaqku walhaqku warafil awal wanas vizani fanas buh bil vili bada wanas wawal kila bil fil madkur wakila alal masyar e haq kuh hik alhaq wakila ala sikhar fil qosam warafu ala wakila falhaqku kuh wajah pulkosam lak 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 bakal ngebaik inson jahana main rokok jahana mingga sang siro vizuri yad tiga tiksik lantur ya panjang neman seng wong tabi agar sopaman ksir minum seng pora munus so azmaina halis gab ane kak ini kumpulan bakasan bakasan aku guys sampai mokok kira kita kola falhaqku walhaqku apa aku ngomong lihat ini kira macam macam muntun sing nombor nasop rova orang nasop muswoy ini katus hilaf hilaf ini laam laam lak yaktine bakal ngebaik inson jahana menamain rokok jahana mingga seng siro vizuri yatika kelamat anak turun siro wam imanan seng wong tabi akan ane sepaman ksir minum ane 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 ksir ksir muhammad ma asal hukum orang jahana mingga surah ksir ksir atas ikh ala tabliki risalad di atas sampai ke utusan min ajrin sangking opah powai juk juk apah ajrin maknanya juk wama an ala orang sangg utawi inson menal mutakal li vina ikh wong seng memaksakan kebenaran ksir afpah ala ane sisi awa dewa inson ksir kecuali kehormatan atau nasihat ksir alam ala ala ksir wal uq wala ilan pira pira wang shing deni ak dion malaik at ora Maksudnya Quran itu memperingatkan orang Supaya dari tidak soleh menjadi soleh Sementara malekat mesti soleh Jadi tidak perlu diperingatkan dengan apa? Tapi ini pendapatnya Banyak ulama yang mengatakan Malekat pun butuh Quran karena untuk tasrif Untuk satu kehormatan Kan masjur itu khilafnya ulama Apakah malekat itu termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW Ada ulama yang mengatakan Cara pandang nabi diutus itu Untuk mensolehkan yang tidak soleh Atau mensolehkan yang potensi tidak soleh Kan orang itu ada dua Ada yang memang tidak soleh disolehkan Ada yang potensi tidak soleh Sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh Terus disolehkan Nah malekat ini kan tidak berpotensi Masjid Sehingga tidak butuh nabi Seolah lagi malekat itu kan Mungkin tidak soleh selalu soleh Berarti tidak butuh nabi Itu cara pikiran Imam Syuti Sehingga dia mengatakan Quran itu Memperingatkan semuanya Kecuali Malaikat Karena malekat tanpa diperingatkan sudah Sudah soleh Tapi kata ulama yang lain Tidak seperti itu Malaikat tetap senang Sebagai umatnya Rasulullah SAW Karena Duda status tasrif Tasrif itu keren Tidak ditakut itu Melok kelompoknya Melok kelompoknya Nabi Muhammad SAW Sehingga kalau nanti ditanya Allah Miman anta Misalnya Min umati habibiga Muhammad Itu keren Termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad SAW Lalu Kamu mengikuti apa Min aksani kitabik Misalnya mengikuti kitab terbaikmu Ya Allah Sehingga mereka ikut Umatnya Nabi Bukan karena Disolehkan Tapi karena tasrif Satu kehur Kormatan Itu yang diikuti ulama Tradisi kita Ahli sunnah Ngikuti yang pendapat itu Ngikuti bahwa Malaikat pun Suka Dikategorikan Umatnya Kanjina Muhammad S.A.W Karena nambai tasrif Nambai apa Masyur itu Imam Suhiti Dalam hal ini Kita mengikuti Ulama mayoritas Bukan mengikuti yang ini Masyur kan Jibril ditanya Kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad Ditanya Untungnya apa Kamu jadi Safir Safir itu kira-kira Terjemahan bebas Panitia saya Jibril itu kan Ya jauh dari langit Turun bumi Dari langit itu kan jauh Terus kamu untungnya Apa Karena Jibril itu Tahu betul Peristiwa yang pernah Dilakukan Allah Yaitu kayak apa Malaikat Yang di langit Bisa diusir Karena kesalahan tertentu Malaikat yang Sok suci Kayak Siapa itu Herut Marut Juga di Hinakan seperti itu Dan Jibril Tahu betul Allah itu Yafalumah Jadi yang sekarang Malaikat Bisa aja Jadi Pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan Apa saja Karena Jibril Tahu betul Allah Karena dia Ketua Malaikat Kan kita tahu Misalnya ada sejarah Siapa Herut Marut Dari Malaikat Menjadi hina Seperti itu Jibril akhirnya tanya Ya sudah Jibril punya apa Terus ditanya Nabi Kamu untungnya apa Setelah jadi Safir saya Jadi panitia Yang urusi wahyu Terus kata Nalika Jibril Saya tidak pernah Merasa aman Apakah saya selalu Dalam posisi ini Posisi terhormat Kecuali setelah Menjadi Safir Menjadi pelayan kamu Ketika aku Distatuskan oleh Allah Apa itu Innahula Kalu Rasuling Karim Zikowatin Indadila Arushimakin Mutoin Zammah Amin Terus kata Fa amin Tuba Baru setelah itu Saya merasa aman Bahwa posisinya Aman Karena Quran itu Abadi Ila yomil kiyamah Ila malami Adalah Semuanya Quran Itu abadi Dan di Quran itu Saya distatuskan Mutoin Zammah Amin Berarti Saya Merasa aman Tidak akan Dirubah Kestatusan Saya malekat Semenjak Saya jadi Safirmu Intinya Jibril juga Mendapat kehormatan Karena Ngitmai Quran Makanya Kita disini Mengatakan Ini pendapat Imam Suti Tapi hampir Semua ulama Berpendapat Apa Malekat pun Ikut Mendapat Berkahnya Gaji Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berkah Tashrif Tashrif Jadi punya Status Gahur Gormatan Yang dikatakan Imam Suti Itu Murni logika Murni logika Tadi Yang namanya Quran Itu memberi Peringatan Supaya Tidak Soleh Menjadi Soleh Dan Malekat Tidak butuh Itu Karena Sudah Selalu Soleh Jadi itu Logika Saja Tapi Kita Berkeyakinan Malekat pun Butuh Tapi untuk Gahur Gormatan Wala Taklamun Ini bakal Ngerti Shiro Kabi Yaku Farah Makata Hewong Kafir Kafir Mekah Naba Huu Ceritanya Quran Echov Rasid Kih Terus Cerita Kebenaran Quran Tapi Tapi Dawa Pengeran Terus Masyuti Nafsiri Yaumil Kiamah Tapi Ini Lagi-lagi Tafsir Dibukan Quran Jadi Carai Masyuti Kamu Akan Tahu Berita Kebenarannya Quran Setelah Kiamat Tapi Nyatanya Sebelum Kiamat Pun Kita Tahu Banyak Tentang Berita Benarnya Apa Quran Saya Beri Contoh Ini Ini Nambai Iman Kulau Jangan Tengkajin Muhammad Sallallahu Nabi Itu Nabi Itu Kan Orang Yang Mujizatnya Jelas Quran Ya Jelas Kita Sepakat Nabi Itu Orang Yang Mujizatnya Itu Itu Ngendikan Kostantin Nobel Nabi Itu Orang Mekah Itu Orang Mekah Orang Medina Itu Ngendikan Turki Itu Kan Jauh Sekali Karena Turki Itu Ikut Barat Tapi Nabi Zaman Ikus Ngendikan Lataf Tahun Nal Kostanti Kamu Pasti Nanti Menaklukkan Kostantin Nobel Nabi Menyebut Pasukannya Menyebut Tentaranya Al-Amr Rukama Akhbar Kemudian Kenyataannya Kostantin Nobel Zaman Nabi Itu Kan Hanya Nguasai Mekah Medina Dari Duki Putih Syriah Era Umar Tapi Era Pangeran Fatih Berapa Ratus Tahun Setelah Nabi Baru Menaklukkan Kostantin Nobel Nabi Nabi Mulai Sekarang Sampai Kiamat Umatku Dipertontonkan Jadi Nabi Sempat Kota Jawa TV Jadi Ini termasuk Daftar Yang diperlihatkan Kepada Nabi Akhir Zaman Tiga Perangkat Kitab Polpen Rekaman Jadi Kitab Polpen Rekaman Harusnya Kamu lebih Alim Dibang Ulama Dulu Karena Mereka Salah Satu Kelas Rekaman Itu Perso Yang paling unik Dari semua Peristiwa itu Sekwaruan Peristiwanya Surakon Surakon Suhabat Rapati Ganteng Nabi Sering Ngajok Surakon Suatu saat Kamu Pakai Pakai Mahkotanya Raja Kaisa Raja Kisro Raja Persi Yang Romawi 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 Itu Kaisar Apa Kaisar Singkat Cerita Kaab Ini Kaab Itu Seorang Ahli Kitab Penginjil Dia Dia Itu Ada Zaman Nabi Namanya Kabul Ahbar Itu Ada Zaman Nabi Makanya Dilibat Sering Ada Al-Haji Susani An-Yasar Bin Atok An-Ka'bil Ahbar Nabi Lahirnya Di Mekah Sudah Benar Hijroh Kemedina Sudah Benar Tapi Kaab Itu Masih Tidak Mau Iman Karena Dia Baca Di Taurat Ada Kata-kata Wasultan Pusat Pemerintah Pemerintah Pusat Pemerintahan Islam Itu Disam Karena Nabi Diwafat Itu Sebelum Ada Pusat Pemerintahan Di Islam Itu Syriah Libanon Israel Bareng Era Seidina Umar Sam Itu Dita'lokan Umar Akhirnya Sebagian Pemerintahan Pusat Nabi Terutama Era Mu'awiyah Nabi Itu Gajlok Kalau Ketemu Serokok Gajlok Suatu Saat Kamu Pakai Pakai Bahasa Arab Pakai Pakai Mahkotanya Raja Romawi Singkat Cerita Dia Nabi Mereka Mahkotanya Ceblok Lala Yang Namuk Singkat Diwafat Sobat Sobat Setelah Dipakai Diwafat Sobat Diwafat Terus Dikon Copok Itu Harus Kamu Copot Dan Nanti Mau Diletakkan Dikasihkan Ke Baitul Mal Nanti Uangnya Dibagi Masyur Surokok Protes Bukankan Rasulullah Ngendikan Di depan Umum Bahwa Yang Maka Ini Saya Cajafe Umar Innamako Alaka Rasulullah Lital Bisah Walam Yakul Lita Melikah Nabi Hanya Ngendikan Kamu Nanti Yang Maka Nabi Tidak Ngendikan Kamu Yang Punya Terus Dicobok Lu Bisa Kamu Bayangkan Kejadian Itu Puluhan Tahun Setelah Nabi Wafat Tapi Nabi Ngendikan Itu Detek Yang Mengalahkan Itu Umar Nanti Yang Pake Mahkotanya Itu Coba Misalnya Saya Ngomong Kue Surokok Mati Sedurungi Peristiwa Itu Kacau Kan Atau Umar Meninggal Sebelum Penakluk Nabi Ngendikan Itu Detek Jadi Nabi Ya Bersana Kue So Ben Gajial Lain Terus Paham Paham Bu Ya Bersana Nah Begitu Juga Penelitian Keilmuan Sekarang Itu Banyak Yang Mengarah Mendukung Makna Makna Nekor Meskipun Kita Tidak Tau Detailnya Misalnya Dulu Misalnya Antara Laut Air Tawar Dan Bersakul Layap Ya Kemudian Orang Bersakul Membran Itu Ada Pemisah Namanya Bersah Antara Laut Asin Dan Laut Tawar Begitu Juga Misalnya Dulu Bumi Itu Satu Pulau Kemudian Pisah Pisah Kemudian Ya Sudah Ada Yang Jadi Laut Itu Teori Keilmuan Itu Sama Bahwa Dulu Misalnya Jawa Sama Sumatera Itu Satu Bumi Satu Pulau Kemudian Dipisah Pertama Rot Rot Itu Gantek Fafat Nah Kemudian Tak Pisah Makanya Allah Sudah Gantikan Kamu Akan Tahu Cerita Kebenaran Quran Ini Tunggu Saja Setelah Nah Kemudian Hanya Ulama Yang Mengatakan Yaumal Qiyama Tapi Lagi Lagi Itu Tidak Quran Quran Hanya Gantikan Yang Yaumal Qiyama Itu Gantikan Gantikan Ulama Makanya Kita Harus Paling Gampang Hadis Tentang Sosial Suatu Zaat Akan Datang Zaman Qalilin Ulama Uhu Tapi Kasih Wah Ratri Bener 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 Buang Yang Ulama Sedikit Tukang Khutbah Tukang Pidato Mas Itu Wah Ratri Bener Bener Buang Itu Nabi Nabi Tidak Terutama Saya Punya Kitab Siroh Nabawiyah Juga Punya Kitab Banyak Tentang Itu Itu Sampai Imam Bukhari Kenangannya Imam Bukhari Yang Meriwayatkan Hadis Satu saat Kamu Membuka Konstantin Nobel Itu Masih Kristen Semua Konstantin Nobel Rawinya Itu Yang Tidak Ngerti Kita Kapan Tapi Sekarang Jadi Nyata Konstantin Nobel Turki Dulu Ketika Bukhari Meriwayatkan Hadis Itu Masih Dikuasai Kristus Tapi Nabi Nanti Menang Bukhari Kitab Alam Nubuah Itu Dibut Sekali Inna Kum Satav Tahuna Misra Satav Tahuna Itu Sampai Nabi Menangi Terbukanya Irak Terbukanya Beberapa Negara Nabi Menangi Tapi Zaman Nabi Nanti Menang Satav Tahuna Koy Sor Fala Koy Sor Fala Sampai Sampai Disertel Nanti Yang Pakai Mahkotanya Itu Kamu Sor Setelah Nyata Maksudnya Nyata Itu Benar-benar Yang Namo Sor Yoko Rali Karena Nabi Nanti Ngintikkan Uridot Alay Umat Itu Semua Yang Akan Terjadi Layo Mil Kiyamah Itu Dipertonton Diperlihatkan Nabi Muhammad Sallallahu Wa Sallam Terus Ngintikakan Makanya Saya Jamin Asal Riwayat Itu Sokhikha Saya ulang lagi Asal Riwayat Itu Sokhikha Dan Benar Nisbat Itu Ke Nabi Pasti Akan Terjadi Sesuai Nabi Muhammad Sallallahu Wala Ada yang Tanya Tapi Saya pernah Baca Hadis Ini Kok Nyatanya Tidak Terjadi Itu Berarti Ada Masalah Di Riwayat Ada Ada Masalah Di Riwayat Tapi Kalau Asal Hadis Itu Sokhikha Itu Pasti Akan Kejadian Seperti Itu Terus Dalam Alit Al-5 In Afad Al-5 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 Lata Lam-unah Ewa Wawawhi Maksud Al-5 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.